Apalagi ada kesempatan ini kita akan bereksperimen merendam Kita akan bereksperimen merendam gurita dengan cairan pembersih kloset Bagaimana hasilnya? Apakah sama hasilnya dengan rendam kepala babi? Saksikan video eksperimen ini sampai habis Guys ketemu lagi dengan gue Bobon Santos Di channel Terkoblok se-Indonesia Raya Guys jadi kali ini gue pengen bikin eksperimen Disini udah ada gurita, utuh, ada 3 ekor Guys gue belum pernah bikin rendam-rendam gurita Sekarang gue akan bikin yang versi rendam gurita Karena gue pake 3 gurita jadi gue akan menggunakan cairan-cairan yang menurut gue memberi efek tertentu Atau efek yang udah pernah gue tau Tentunya efek yang bakalan mempengaruhi buruk ada zat yang direndam Disini udah ada Vixal, ada WPC, dan disini ada Yuri Portex Jadi semua cairan ini adalah cairan pembersih kloset, cairan di kamar mandi Semuanya ini mempunyai kimia yang sangat kuat pekat Yang kita kenal dengan nama zat Kalian isi sendiri Nah guys jadi disini ada gurita Satu gurita ini rata-rata 1 kilo lebih Kalian bisa liat nih ya Oh my god ini bau banget ya guritanya ya Sebelumnya gue pernah makan gurita yang dipanggang Dan itu alot, gak enak Siga mau kita emang Jadi sekarang kita akan bikin yang rendam versi dengan cairan pembersih kloset Dan untuk rendam ini gue akan gunain metode rendam 24 jam Karena gue rasa dalam 24 jam sudah memberikan efek efisien Atau efek signifikan pada daging gurita ini guys Namanya juga channel tergoblok Jadi makanya ini profesor atau ilmuannya juga goblok Oke ini belum pernah dibuat orang Sekarang kita akan rendam satu persatu Ini ya tanpa banyak basa-basi kita liat guritanya guys Ini kita review dulu guritanya Ada kepalanya, matanya, utuh Ini ada tangan-tangan-lengannya Tentacle ya namanya ya guys Oh my god kalau ditempel di muka kayak gimana nih guys Oh ya seru banget ini kayaknya Bener-bener boh amis banget Sekarang kita akan masukkan gurita ini Gurita pertama kita ke dalam popless Tapi sebelum itu anak gue lagi liat Kita akan takutin dia dulu Untuk emaknya gak liat Nah kayak gitu caranya Oke sekarang kita masukin guys Ini gurita pertama kita Terdeb Oke Sekarang kita akan rendam dengan fixal Fixal ini udah banyak gue lakuin Tentunya kalian tau kan eksperimen rendam gue Gue pernah rendam kepala babi dan lain-lain Sekarang kita rendam gurita dengan fixal Tentunya hasilnya sih sebelumnya hancur Makanya gue gak tau sekarang Kira-kira terhadap gurita ini kayak gimana Kadang kan gurita ini kan kayak karet gitu ya Oke ini botol pertama kita Oh my god Oke guys ternyata satu botol Sudah cukup tadinya Gue kira gak akan cukup Sekarang kita tutup Gurita dengan cairan fixal Guys ini gurita kedua kita Sekarang kita masukin ke dalam toples Guys Oke sekarang kita akan pakai Portex ya dari Yuri Yang ini belum pernah gue pakai Gue gak tau nih reaksinya kayak gimana Oh warnanya juga sama kayak pixel Hati-hati ini guys Kalau kena mata ini bisa buta Jadi harus pelan-pelan ya Kalian jangan tiru eksperimen ini ya Kalian cukup nonton aja Oke ini cukup Kita tutup kembali Oh my god Ini yang ketiga guys Ini lebih besar Lebih berat Kita akan gunakan WPC Oh ini lebih kental Untuk WPC ini lebih kental Karena biasanya ini dipakai di kloset ya Ini bawahnya super duper amis Kalian bisa lihat ada lawat-lawat disini Aromanya udah menyenget banget ini Kita habiskan satu botol WPC ini Supaya kerendam dengan sempurna Oke sekarang kita akan tutup Guys saya heran ini udah kita namain Supaya gak ketuker Pas nanti kita buka Kita bisa tau reaksinya seperti apa Dan tentunya ini akan kita rendam Selama 24 jam kemudian So kita akan ketemu lagi di 24 jam Guys sekarang udah 24 jam kemudian Yaitu hari Selasa 7 April Sekarang tentunya akan gue buka Gurita ini Gue penasaran banget dengan reaksinya Seperti apa Tapi pertama-tama kita harus safety first Gue harus pake masker Gue akan pake parung tangan Gue takutnya gurita ini Tiba-tiba hidup gimana Jadi gue rendam 24 jam aja udah cukup Karena ini udah ngeliat-ngeliatan Kayak ada efek-efek tertentu ya Menakutkan banget guys Pertama-tama kita akan buka yang dari vortex Kalian siap? Warnanya gitu ya Dari sini warnanya kelihatan agak biru-biru Dari kulitnya sendiri ya Oh my god Jadi warna biru gini guys Oke ini yang dari vortex Kalian liat Dia masih utuh Dia sebenernya gak ada bau gitu ya Gak ada kayak bau busuk gitu Dan kulitnya ini kayak lengket-lengket gitu guys Ini guritanya Kepalanya juga masih ada nih Sekarang gue akan cari tau Kira-kira gimana bentuk dari dagingnya ini Kita setelit Oh masih biasa aja ya Boleh dibilang ini gak ada pengadu apa-apa Oke sekarang kita akan buka yang lainnya Ini akan kita buang dulu Maka Sekarang kita akan buka yang dari WPC Ternyata dari vortex Dia gak terlalu signifikan pada guritanya Sekarang kita akan liat yang dari WPC Oke ini kalau dari bentuk warna ya Gak seserem vortex Vortex itu tadi warnanya itu ada di bagian kulit-kulitnya gitu ya Kayak bercak-bercak Ini kalau ini enggak Oh 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 Serem juga ya Ini kayak makhluk luar angkasa tau gak sih Kayak alien gitu Ih bau banget Ini kita tutup dulu guys Oke sekarang kita akan coba belek Oh kalau ini lebih agak karet ya Ini jadi kayak karet guys Oh my god ini lebih kuat loh Sebelumnya kan ya Dari vortex itu gampang banget kita belek Kita sayap Kalau ini agak susah Ini lebih kenyal banget ya Jadi boleh dibilang kayak ban tau gak sih Oh 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 Ini kuat banget Ih Jadi dari rendaman WPC ini ya Membuat daging atau boleh dibilang tentakel dari gurita ini lebih lengket Dia lebih kayak ban Bener-bener kuat banget ya Elastis Tapi kalau untuk perhancuran Jadi dia gak ada perubahan dari segi bentuk Hancur sama sekali Karena kan WPC kita tau kuat juga ya Jadi kayak gini lah bentuknya Sekarang kita akan ganti ke Vixal Oke ini adalah caran terakhir kita Vixal Kalian tau kan kalau Vixal itu adalah zat kimia yang sangat berbahaya ya Selama ini gue pake Vixal ini cukup menegangkan Gue pernah rendam kepala babi Pernah rendam ayam Semuanya hancur kena Vixal Dan sekarang kita akan liat apakah gurita ini hancur Nah kalau ini beda kan Airnya lebih encer Gak kental gitu ya Kita harus pake sarung tangan Loh Kok gak hancur ya Kok gak hancur guys Kalian yang udah pernah nonton video gue Pasti tau kan Kalau Vixal itu mempunyai efek yang berbahaya banget ya Tapi ini kok justru gak hancur di gurita Gue bingung Gue kasih liat cuplik aja sedikit Buat kalian yang rendam kepala babi Lihat lidahnya nih Tuh ini hidungnya nih Tuh Oh God Telinganya udah gak ada Lihat telinganya nih Disini Tuh Telinganya hilang Telinganya Aduh kenapa baju gue Badan gue Aduh 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 Satu Dua Tiga Hancur gak? Hancur banget Gue gak keliatan nih Iya hancur banget Beneran Oke kalian udah liat Dan itu hancur Kenapa ini enggak Ini pala kita rendam 48 jam Masih utuh Oh enggak Enggak Petah Patah Oh Dia hancurnya itu gak hancur banget ya Dia walaupun boleh dibilang utuh Ternyata mudah putus Putus guys Oh Tuh Oh my God Nih Palanya isinya apa nih Jadi dampaknya pada gurita ini Dia gak terlalu 100% efisien Ternyata gak sesuai dengan apa yang kita harapkan pada gurita ini Dan gurita ini boleh dibilang hewan yang agak memang berbeda Dia jaringan-jaringan strukturnya itu beda dengan kepala sapi atau kepala babi Yang memang beda sih ya Satu kepala satu gurita pasti beda lah Jadi kayak gitu guys Rendaman kita Ya Gue juga gak tau Gue buat video ini buat apa Kita cuma buat bereksperimen Karena gue pengen jadi ilmuwan yang gak tercapai Jadi gue eksperimennya kayak gini-gini aja ya Tuh Ih Agak berlendir ya Tuhan Tentakalnya putus semua Beda banget teksturnya Warnanya ini lebih keunggu-ungguan Kalau yang kedua tadi itu agak biru Tapi Gak hancur banget Boleh dibilang ini masih utuh Paling kerusakannya sekitar 40% atau 30% Guys jadi kayak gitu Hasil rendaman kita ya Porteks WPC Dan ini ada stik sal Ternyata hasilnya ini Agak berbeda dengan rendaman sebelumnya Kayak kepala babi dan lain-lain Ini agak Lebih boleh dibilang Lebih gak memberi efek buruk pada gurita ini ya Karena memang kita tau Tekstur dari gurita ini kan berbeda Dengan kepala babi Maupun dengan ayam Oke terima kasih kalian yang udah nonton video kali ini guys Jadi jangan lupa support terus channel ini Supaya channel ini semakin Semakin memberi hal-hal yang gak penting sebenernya ya Kayak gini kita juga gak tau Ini penting apa enggak sih Gue juga gak tau guys Ya Gue cuma penasaran aja Gue pengen rendam Yaudah gue rendam aja kayak gitu deh Jangan lupa like, komen, dan share Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Gue Bawon Santoso Nantikan video-video eksperimen Challenge Masak-masak Atau apapun ya Karena gue bisa jadi apapun guys Gue bisa jadi koki ya Ternyata Safter backdom ya Gue bisa jadi ilmuwan ya Dan gue juga bisa menjadi seorang stuntman ya Terima kasih udah nonton Jangan lupa untuk like, komen, dan share Tadi udah gue ngomong kayak gitu ya Baik-baik deh Kalau gitu ya Ini dipanggang aja boy Kita makan ya Biar dia mati Terus kita rendam dia pake fixal Guys Di pada kesempatan ini Gue mau ngasih tau ke kalian Kalau gue punya channel baru Yaitu Bond S&T Gue harap kalian kunjungi Dan mampir untuk subscribe disana Karena kedepannya eksperimen kayak gini Bakalan gue tampilin di channel Bond S&T Jadi Desantoso Memang khusus channel Buat yang Unfaida, goblok-goblok Dan tentunya Nyeleme Sedangkan di Bond S&T sendiri Bakalan jadi Sosok yang ilmuwan Cerdas Dan Faida banget ya Pokoknya Sosok yang bakalan diidam-idamkan Oleh masyarakat Indonesia Gitu lah ya Jadi gue harap kalian mampir disana Buat subscribe Bond S&T Karena kedepannya langsung ada Konten-konten eksperimen Yang aneh disana Thank you